ini urat emasnya ini itu ada ini urat emasnya ini bosku oke teman teman ini adalah batu mineral kuarsa yang sering menjadi tempat jalur emas jadi batu kuarsa itu sering terdapat kandungan emas banyak terdapat di dalam lubang tambang atau di gunung oke teman teman ini adalah batuan mineral kuarsa yang menjadi jalur emas atau urat emas jadi dalam batu kuarsa ini sering kita jumpai mineral seperti pirit, emas perak apalagi apa namanya besi dan mineral-mineral lainnya itu jadi batuan kuarsa ini banyak kandungan mineral logamnya ya itu apa namanya ini batunya batuan metamorf cukup keras ya itu nah batunya cukup keras itu jadi membutuhkan alat penghancur atau palu yang cukup besar gitu nah ini adalah jalur-jalur urat emasnya ya ini itu kita lihat ya nah itu ini jalur urat emas ini ini ada warna abu-abu warna merah warna ungu orange kuning gitu nah ini terlihat ya batunya sudah mengkristal ya itu ada ini urat emasnya ini bosku nah nah ini juga bosku nah ini urat emasnya ya ini nah itu sini ada juga ya ini batunya cukup keras ini juga ya gitu jadi ini batuan yang terdapat di kedalaman biasanya di dalam lubang tambang emas gitu misal satu batu favorit atau yang sering diburu jadi batu seperti ini sering diburu dan favorit para penambang ya karena banyak mengandung logam mineral dan ada juga perak gitu ya jadi memang ini batu yang bisa dibilang super itu super karena banyak terkandung emas atau logam mineral lainnya gitu nah itu ada perak ya nah jadi batu seperti ini mengandung emas dan perak dan ada juga pirit gitu jadi mengolahnya memang harus telaten ya oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar kami terus membuat konten untuk kita belajar bersama tentang emas batuan dan mineral sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati